Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai prestasi Pak Anies Baswedan Karena kalau kita lihat Banyak prestasi yang ditorehkan Pak Anies Baswedan Selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Kemarin ada penghargaan dari Ombudsmena RI sebagai Pemerintahan yang memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat Pak Anies Baswedan juga mendapatkan Penghargaan terkait muda Transportasi dan Pak Anies Baswedan juga mendapatkan Penghargaan terkait berdirinya Jakarta International Stadium Dimana Ini teman-teman sebuah lapangan Sepak bola yang terbesar di Asia Kali ini teman-teman Pak Anies Baswedan juga mendapatkan Gelar kehormatan dari masyarakat Adat Tulang Bawang Barat Yaitu Tuan Penata Negara Wow luar biasa teman-teman Gelar yang diberikan Pak Anies Baswedan Sekilas terkait penghargaan yang diberikan Pak Anies Baswedan ini tidak lepas Dari apa yang diupayakan Pak Anies Dengan gerakan Indonesia mengajar Di tahun 2010 Dan Pak Anies mengirimkan Tenaga-tenaga pendidik Di daerah Tulang Bawang Barat Atau daerah Lampung teman-teman Untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat Nah itu teman-teman yang dilakukan Pak Anies Baswedan Di tahun 2010 Karena itu hari ini Pak Anies mendapatkan penghargaan Sebagai Tuan Penata Negara Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Detek News Di beri gelar Tuan Penata Negara Anies mengatakan Akan kami jalani sebaik-baiknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mendapatkan gelar Tuan Penata Negara Dari Masyarakat Adat Tulang Bawang Barat Anies merasa bahagia Akan gelar yang diterimanya Bahagia sekali dapat kembali Ke Tulang Bawang Barat Tubaba Kemarin 8 Mei 2022 Kembali ke Tubaba Untuk menerima Pemberian gelar kehormatan Adat Lampung Pepadun Tuan Penata Negara Tuan Penata Negara Dari Federasi Adat Marga 4 Marga Pak Tulang Bawang Barat Kata Anies Senin 9 Mei 2022 Wow Ini penghargaan lagi yang diterima Oleh Anies Baswedan Hal itu diutarakan Melalui akun resmi Instagram Anies Baswedan Anies kemudian menceritakan Momen pertama kali Menyambangi Tubaba Pada 11 November 2010 Tulang Bawang Barat Adalah daerah yang spesial Bagi kami Masih ingat betul Pertama kali menginjakkan kaki Di Tanah Tubaba 11 November 2010 silam Kami mengantarkan Beberapa anak muda Sarjana-sarjana terbaik Yang bersedia menjadi pengajar Di tempat-tempat yang penuh Dengan tantangan Gerakan yang disebut Dengan Indonesia Mengajar Paparnya Anies menunturkan Tubaba merupakan Kabupaten yang Bersedia menerima Angkatan pertama Indonesia Mengajar Dia bersyukur Atas sambutan warga Tubaba Saat itu yang Terbuka untuk Kemajuan pendidikan Ex Mendikbud itu Kemudian menceritakan Pertemuannya dengan Umar Ahmad Yang kala itu Menjabat Wakil Bupati Anies mengatakan Tubaba merupakan Kabupaten baru Hasil pemekaran Ketika tiba Di desa penempatan Mobil sulit bergerak Karena jalan Berlumpur berat Pada 2015 Sempat kembali Ke Tubaba Ketika Indonesia Mengajar Di Tubaba Tuntas Pada 2015 Program ini Memang dirancang Untuk 5 tahun Saja Agar selanjutnya Masyarakat disini Tumbuh berkembang Alhamdulillah Pak Umar Ahmad Yang kemudian Menjadi Bupati Tubaba Sangat peduli Dengan pendidikan Dan berhasil Menginisiasi Program Tubaba Cerdas Paparnya Anies selalu Menjabarkan Saat kunjungan Umar ke Balikota Saat itu Anies sudah Menjabat Sebagai Gubernur DKI Dan Umar Sudah menjabat Sebagai Bupati Beberapa waktu lalu Pak Bupati Gantian Bersilaturahmi Ke Balikota Beliau menyampaikan Pesan Ada sebuah Gelar kehormatan Yang hendak Dianugerahkan Dari Tubaba Dari hati Yang paling dalam Kami sampaikan Apresiasi Terima kasih Atas Penghormatan Yang diembankan Kepada kami Insya Allah Akan kami jalani Dengan sebaik-baiknya Tulang Bawang Barat Akan selalu Menjadi bagian penting Dalam perjalanan Hidup kami Sebuah tempat Yang memberikan Kesan amat Mendalam Insya Allah Ini bukan Kali terakhir Kita memanjangkan Silaturahmi ini Kata Anies Baswedan Semoga Kemajuan Bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat Akan terus Menjadi Dan Keberkan Akan bisa melimpah Kepada semua Yang berada Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Sambung Dia Nah itu teman-teman Terkait Pak Anies Baswedan Yang mendapatkan Gelar kehormatan Yaitu Tuan Panata Negara Ini Sebuah kehormatan Bagi Pak Anies Baswedan Dan Mendapatkan penghargaan tersebut Bukan Serta merta Tetapi Ada historisnya Teman-teman Ada sejarahnya Kenapa Pak Anies Mendapatkan Gelar tersebut Ternyata Teman-teman Ada program Pak Anies Baswedan Yang jauh-jauh hari ini Sudah dijalankan Di Tulang Bawang Barat Dimana Pak Anies Melakukan Sebuah program Yaitu Indonesia Mengajar Nah ini Luar biasa teman-teman Pendidikan yang Ditanamkan Kepada masyarakat Indonesia Terkait Gerakan Indonesia Mengajar tersebut Dan Tulang Bawang Barat Adalah tempat pertama Penempatan Tenaga-tenaga Pendidik Yang mengajar di sana Ini Satu Terobosan yang Luar biasa Bagi Anies Baswedan Dan hari ini Pak Anies mendapatkan Kehormatan Mendapatkan Gelar tersebut Nah ini Menjadi Salah satu Rangkuman Salah satu Ringkasan Dari Cerita hidup Pak Anies Baswedan Yang dikemas Dalam sebuah Penghargaan Yaitu Tuan Panata Negara Mudah-mudahan Pak Anies Baswedan Bisa menata Negara yang Jauh lebih luas Bukan hanya DKI Jakarta Kemudian Memberikan Pengajaran Ke Daerah Tulang Bawang Barat Dimana Daerah ini Atau Kecamatan ini Pemekaran Dari wilayah Lampung Teman-teman Dan Ini tentu Akan menjadi Referensi Bagi Pemilih Jika nanti Pak Anies Baswedan Ini Maju di 2024 Menjadi Referensi Menjadi Salah satu Catatan Sejarah Perjalanan Hidup Pak Anies Sehingga Pak Anies Nantinya Ini bisa Menjadi Seorang Kepala Pemerintahan Kepala Negara Itu yang Diharapkan Karena itu Mulai sekarang Memang Perlu ada Semacam Sosialisasi Dari Relawan-Relawana Anies Baswedan Untuk Untuk Memberikan Pengalaman-pengalaman Pak Anies Ketika beliau Memberikan Pengajaran Termasuk dengan Gerakan Indonesia Mengajar Itu Perlu Sosialisasi Agar Masyarakat Tahu Sehingga Jangan Sampai Ada Serteman Seperti Puan Maharani Ada Seorang Capres Yang Hanya Bermodal Ganteng Tetapi Tidak Bisa Bekerja Namun Hal ini Tidak Berlaku Bagi Anies Baswedan Jauh Sebelum Hari ini Teman-teman Dimana Hari ini Adalah Saat-saat Pak Anies Baswedan Akan Selesai Menjadi Kumudegai Jakarta Dan Akan Mencalonkan Diri Menjadi Calon Presiden Jauh-jauh Hari Pak Anies Sudah Melakukan Kerja Nyata Yaitu Dengan Gerakan Indonesia Mengajar Dan Masih Banyak Lagi Teman-teman Tugas-tugas Atau Kerja-kerja Nyata Dari Pak Anies Baswedan Yang Diapresiasi Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Di Luar Negeri Itulah Teman-teman Sekilas Terkait Pak Anies Baswedan Yang Hari ini Mendapatkan Penghargaan Dari Masyarakat Adat Tulang Bawang Yaitu Penghargaan Tuan Panata Negara Untuk Anies Baswedan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh